Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya, Marcela dari Desain Komunikasi Visual FTI UKSB Salatiga. Pada kali ini kita akan melihat top 15 dari beberapa animasi New Opening 3D yang telah dibuat oleh mahasiswa Desain Komunikasi Visual Universitas Kristen Satya Wacana yang mengambil kelas animasi C dan kelas animasi D di tahun 2021. Nah, makin penasaran kan siapa aja yang masuk di top 15? Oh iya, animasi ini diiringi oleh lagu dari JP Soundworks. Gimana? Udah penasaran belum? Mari kita lihat bareng-bareng yuk animasinya! Di peringkat 15 ada animasi dari Evan Setiara Haja dengan NIM 69 2019-04. Gimana di peringkat 15 ini? Gak kalah kan seperti opening-opening yang ada di televisi? Selamat untuk Evan! Oke, kita lanjut di peringkat 14 ya. Di peringkat 14 ada animasi dari Mankuha Kelvin Latuni dengan NIM 69 2014-604. Wah, gak kalah bagus ya kayak sebelumnya. perpaduannya juga keren banget. Selamat ya untuk Kelvin! Yuk lanjut ke peringkat 13. Oke, di peringkat 13 ada animasi dari Alvita Kusumawati dengan NIM 69 2019-095. Wah, 3D-nya yang menginginkan logo keren banget sih. Gimana menurut kalian? Yuk lanjut ke peringkat 12. Oke, lanjut ke peringkat 12. Di peringkat 12 ada animasi dari Maretta Vibiana dengan NIM 69 2019-034. Wah, keren nih animasinya dari Maretta. elegan dan simpel. Walau tak terlalu mencolok, tapi tetap berkesan ya. Yuk kita lanjut ke peringkat 11. Oke, di peringkat 11 ada animasi dari Yoses Febrian dengan NIM 69 2019-078. Wah, keren ya teman-teman animasi yang dibuat dari Yoses. Wah, warnanya itu sangat kelihatan mencolok dan teges banget nih. Keren! Selamat ya untuk Yoses. Oke teman-teman, gimana nih animasi yang kita lihat tadi? Bagus-bagus kan? Keren-keren juga kan? Nah, makin penasaran kan siapa aja yang sekarang ada di top 10? Mari kita lihat bareng-bareng ya. Nggak kalah kerennya juga kok dari video sebelumnya. Yuk kita lihat! Nah, di peringkat 10 ada animasi dari Paulina Putri Kopan dengan NIM 69 2019-083. Selamat ya Paulina, kamu telah masuk di peringkat 10. Animasinya keren banget nih, perpaduan warna yang terbilang cukup mencolok dan tegang berkesan banget pegangnya. Wah, selamat ya! Lanjut di peringkat 9 ada animasi dari Reski Fredo dengan NIM 69 2019-079. Wah, keren banget ya teman-teman animasi 3D-nya. Yang perpaduan dari warnanya juga menarik, keren juga, pergerakannya membuat semakin dramatis. Wah, selamat sekali lagi ya! Nah, di peringkat 8 dengan animasi dari Izak Rizki Naratama dengan NIM 69 2019-004. Keren nih bentuk globenya, mencolok karena efek cahaya yang diberikan dan juga ada garis-garis yang membentuk jaring sehingga terkesan melingkupi dunia. Wah, keren ya! Selamat sekali lagi! Selanjutnya, di peringkat 7 ada animasi dari Vioni Novenia dengan NIM 69 2019-003. Wah, keren ya! Bentuknya terkesan tebal dan dalam sehingga ada cangkir kecil yang langsung memfokuskan mata audiens menjadikan ikonik yang pastinya keren banget nih. Terima kasih telah menonton! Keren banget nih pergerakan gambarnya yang ada di dalam font. Sederhana tapi berkarisma banget. Cakep loh ini! Oke, di peringkat 5 ada dengan animasi dari M. Firmanda dengan NIM 69 2019-003. Warna yang dipakai soft banget nih, jadi terlihat imut banget dan tertuju pada suatu wilayah. Kalau dilihat lagi, kayaknya nilainya salah 3 ya. Selamat sekali lagi pada Firmanda yang kamu masuk di top 5! Lanjut di peringkat 4 ada animasi dari Danang Arya Pambudi dengan NIM 69 2019-054. Sekali melihat, langsung terpukau dengan 2 tulisan yang menjadi satu, kemudian ada slash yang berefek cahaya. Itu keren banget loh! Selanjutnya kita masuk di peringkat 3. Di peringkat 3 ada dengan Marcella Sari Novitaputri dengan NIM 69 2019-112. Wah animasinya berkarakter banget ya! Dengan menampilkan sepenggal-penggal gambar, ibarat sepenggal gambar itu menjadi objek yang lagi hangat-hangatnya. Wah ini keren banget sih Marcella! Oke, selanjutnya kita masuk di peringkat 2. Di peringkat 2 ada animasi dari Arya Pradana dengan NIM 69 2019-055. Wah keren banget ya animasi 3D-nya, menggunakan efek yang dramatis dan tegannya dapet banget loh! Apalagi ditambah dengan ornamen-ornamen yang ada di belakang, itu sangat mendukung sekali. Nah masuk di peringkat 1, peringkat yang paling ditunggu-tunggu nih! Dan seru banget kan? Kita lihat yuk bareng-bareng siapa yang masuk di peringkat 1. Wow, berkesan banget gak sih animasinya? Tau gak sih siapa yang buat? Udah keren, perpaduan warnanya juga mewah, efek cahayanya juga terlihat kuat, transisi fontnya juga mendukung banget loh! Gak heran gak sih kalau dia bisa masuk di peringkat 1? Makin penasaran ya siapa yang ada di peringkat 1 ini? Selamat kepada Olga Fawzan dengan NIM 69 2020-03. Kamu keren banget Fawzan, animasinya juga keren sekali loh! Selamat sekali lagi kepada Fawzan! Oke teman-teman, gimana? Kalian sudah lihat kan top 15 dari animasi 3D opening-nya? Kepada keren-keren semua kan? Bagi yang belum masuk di top 15, jangan berkecil hati ya! Masih banyak kesempatan-kesempatan kalian yang menanti juga karya keren-keren kalian di lain kesempatan. Oke, tetap semangat kuliah ya teman-teman, tetap jaga kesehatan, dan stay tune terus ada di channelnya JPS Soundworks. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng ya, supaya tahu notifikasi baru apa yang ada di channelnya YouTube JPS Soundworks. Dan sampai berjumpa di video selanjutnya! Dadah! 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 Terima kasih telah menonton